Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Jumpa lagi di channel ayo kita belajar Hari ini akan belajar rangkuman IPA kelas 7 bab 3 Suhu, kalor dan pemuayan Bagian A suhu Yang pertama Jadi apa yang dimaksud dengan suhu Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika Yang hanya dapat dirasakan oleh indera Suhu adalah ukuran derajat Atau tingkat panas suatu benda Yang kedua Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu Alat yang digunakan untuk mengukur suhu Dinamakan termometer Prinsip kerja dari termometer Adalah keseimbangan derajat suhu Termometer akan menerima suhu Dari lingkungan sekitar atau benda Yang akan diuji Secara alamiah suhu akan mengalir Dari derajat yang lebih tinggi Ke derajat yang lebih rendah Konsep ini dikenal juga sebagai Asas black atau juga hukum Satu termodinamika Yang ketiga Mengapa kita perlu mengetahui skala suhu Secara kultur budaya Informasi mengenai angka suhu Di benua Eropa disampaikan Melalui skala Fahrenheit Masyarakat disana juga Lebih mengenal rasa Dari derajat Fahrenheit Di Eropa atau Amerika Serikat Tidak akan mendapat informasi suhu Dalam skala Celsius Seperti halnya di Indonesia Kita kesulitan menentukan panas Atau dinginnya suatu ruang Atau benda yang kita pegang Untuk itu kita membutuhkan Ukuran pembanding Atau yang dikenal sebagai skala Skala suhu menunjukkan Seberapa besar nilai suhu benda Yang sedang diukur Yang keempat Bagaimana menentukan skala suhu Pada saat menetapkan skala suhu Maka orang perlu menentukan Dua peristiwa Dimana suhunya ditetapkan Terlebih dahulu Dua peristiwa tersebut Harus dapat dihasilkan ulang Secara mudah dan teliti Dimanapun berada Dua peristiwa yang sering digunakan Sebagai acuan penetapan Adalah Peleburan es pada tekanan normal Dan air mendidih pada tekanan normal Satu atmosfer Kelpin merupakan skala suhu Dalam SI Dengan demikian Hubungan antara skala Kelpin Dan Celsius adalah Skala Kelpin sama dengan Skala Celsius Tambah 273 Yang kelima Perbandingan skala suhu Agar lebih mudah Kalian dapat menuliskan Perbandingan skala suhu Adalah sebagai berikut Perbandingan di atas Dapat digunakan Untuk menentukan Konversi skala suhu Sebagai contoh Konversi skala suhu Dari Celsius ke Fahrenheit Tentukanlah nilai suhu Dalam skala Fahrenheit Jika diketahui Besar suhu Dalam Celsius Adalah 45 derajat Celsius Dengan menggunakan Persamaan perbandingan Suhu didapatkan T Fahrenheit Sama dengan 9 per 5 T Celsius Ditambah 32 Sama dengan 9 per 5 Kali 45 Ditambah 32 Sama dengan 113 derajat Fahrenheit Bagian B Kalor Yang pertama Apakah kalor itu Sama dengan suhu Kalor secara alamiah Mengalir dari Benda bersuhu Lebih tinggi Atau panas Ke benda yang bersuhu Lebih rendah Atau dingin Suhu adalah Sifat suatu benda Yang muncul Setelah diberikan Energi kalor Kalor diukur Dalam satuan kalori Satu kalori Adalah jumlah Energi panas Yang dibutuhkan Untuk menaikkan Suhu 1 derajat Celsius Dari 1 gram air Satuan kalor Dalam SI Adalah Joule Satu kalori Sama dengan 4,184 Joule Dan sering dibulatkan Menjadi 4,2 Joule Yang kedua Kenapa Kenapa Benda yang Berbeda nilai Suhunya Tidak sama Ketika Diberikan Kalor yang sama Air termasuk Jad yang memiliki Kalor jenis tinggi Yang dapat Menyerap Banyak energi Kalor Dengan hanya Sedikit Perubahan suhu Apa itu Kalor jenis? Kalor jenis Adalah jumlah Energi panas Yang diperlukan Oleh 1 kg Bahan tertentu Untuk Menaikan suhu Sebesar 1 kelpin Setiap Bahan atau Jad memiliki Kalor jenis Yang berbeda Satuan Kalor jenis Adalah Joule Per kilogram Per kelpin Atau Dalam Joule Per kilogram Per derajat Celcius Mengapa Bisa sama? Hal ini Dikarenakan Bahwa Perubahan suhu 1 kelpin Sama dengan 1 derajat Celcius Tabel di samping Menunjukkan Bahwa Kalor jenis Air Lebih tinggi Dibandingkan Dengan Kalor jenis Beberapa Bahan lainnya Air Alkohol Dan bahan-bahan Lain yang memiliki Kalor jenis Tinggi Dapat Menyerap Banyak Energi Panas Dengan Sedikit Perubahan Suhu 3 Bagaimana Menghitung Besar Kalor Perubahan Energi Panas Sama dengan Masa Kali Kalor Jenis Kali Perubahan Suhu Ki Sama dengan M Kali C Kali Delta T Delta T Sama dengan T Akhir Kurang T Awal Apabila Delta T Positif Ki Juga Positif Ini Berarti Bahwa Benda Mengalami Kenaikan Suhu Dan Mendapat Energi Panas Menerima Kalor Apabila Delta T Negatif Ki Juga Negatif Benda Kehilangan Energi Panas Melepas Kalor Dan Mengalami Penurunan Suhu Contoh Menghitung Kalor Daging Sapi Dengan Masa 10 KG Dengan Suhu Ruang 27 Derajat C Agar Daging Sapi Beku Diperlukan Suhu Min 10 Derajat C Jika Kalor Jenis Daging Sapi 3500 Joule Per Kilogram Per Kelpin Berapa Perubahan Kalor Pada Daging Sapi Tersebut Informasi Yang Diketahui Adalah Masa Daging M Sama Dengan 10 Kilogram Kalor Jenis C Daging Sapi Adalah 3500 Joule Per Kilogram Per Kelpin Suhu Awal Sama Dengan 27 Derajat Celcius Suhu Akhir Sama Dengan Min 10 Derajat Celcius Delta T Sama Dengan Min 10 Derajat Celcius Dikurang 27 Derajat Celcius Sama Dengan Min 37 Derajat Celcius Sama Dengan Min 37 Kelpin Apa Yang Ditanyakan Perubahan Energi Panas Kalor Yang Dilepas Ki Gunakan Persamaan Ki Sama Dengan M Kali C Kali Delta T Penyelesaian Ki Sama Dengan M Kali C Kali T Akhir Kurang T Awal Sama Dengan 10 Kg Dikali 3500 Joule Per Kilogram Per Kelpin Dikali Negatif 37 Kelpin Sama Dengan Negatif 1 Juta 295 Ribu Joule Sama Dengan Negatif 1295 Kilo Joule 4 Perpindahan Kalor Konduksi Konduksi merupakan Perpindahan Panas Melalui Suatu Bahan Tanpa Disertai Dengan Perpindahan Partikel Partikel Pada Bahan Tersebut Benda Yang Jenisnya Berbeda Memiliki Kemampuan Menghantarkan Panas Secara Konduksi Atau Konduktivitas Yang Berbeda Pula Bahan Yang Mampu Menghantarkan Panas Dengan Baik Disebut Konduktor Bahan Yang Menghantarkan Panas Dengan Buruk Disebut Isolator B Konveksi Konveksi Adalah Perpindahan Kalor Dari Satu Bagian Ke Bagian Yang Lain Bersama Dengan Gerak Pisik Dari Partikel Partikel Bendanya Konveksi Juga Dapat Terjadi Pada Aliran Udara Panas Atau Asap Yang Dihasilkan Oleh Nyala Api Asap Dari Hasil Pembakaran Kayu Tersebut Membuat Suhu Udara Di Atasnya Menjadi Lebih Panas Yang C Radiasi Radiasi Adalah Perpindahan Kalor Tanpa Membutuhkan Jet Perantara Atau Medium Contoh Perpindahan Kalor Tanpa Perantara Atau Radiasi Adalah Perpindahan Kalor Dari Matahari Sampai Ke Bumi Bagian C Pemuayan Yang Pertama Apakah Pemuayan Itu Pemuayan Adalah Peristiwa Memuai Dimana Suatu Benda Ukurannya Membesar Baik Panjang Lebar Tinggi Luas Maupun Volume Yang Dipengaruhi Kalor Pemuayan Dapat Terjadi Pada Jat Padat Cair Dan Gas Contoh Peristiwa Pemuayan Lainnya Adalah Perubahan Naik Turunnya Air Raksa Pada Termometer Ruang Pemasangan Kaca Dan Keramik Yang Agak Longgar Gelas Yang Pecah Karena Ditaruh Air Yang Sangat Panas Dan Balon Udara Yang Bisa Terbang Dua Pemuayan Jat Secara Alamiah Jika Suatu Benda Dipanaskan Maka Akan Terjadi Pemuayan Sebaliknya Jika Benda Didinginkan Atau Suhu Panas Menurun Maka Akan Terjadi Penyusutan Pada Tingkat Yang Lebih Kecil Atau Molekuler Atau Atomik Pada Suhu Yang Tinggi Atom Atom Dan Molekul Penyusun Logam Tersebut Akan Bergetar Lebih Cepat Dari Biasanya Sehingga Mengakibatkan Logam Tersebut Akan Memuai Kesegala Arah Pemuayan Ini Menyebabkan Volume Logam Bertambah Besar Dan Kerapatannya Menjadi Berkurang Tiga Pemuayan Panjang Pemuayan Panjang Adalah Yang Terjadi Pada Satu Bagian Sisi Pada Benda Misalnya Pemuayan Yang Terjadi Pada Panjang Suatu Logam Apakah Jenis Logam Yang Berbeda Mengalami Pemuayannya Berbeda Atau Sama Tentu Saja Berbeda Empat Pemuayan Luas Pemuayan Luas Adalah Pemuayan Yang Terjadi Pada Kedua Arah Sisi Sisi Benda Pemasangan Pelat Pelat Logam Selalu Memperhatikan Terjadinya Pemuayan Luas Pemuayan Luas Memiliki Koepisien Muai Sebesar Dua Kali Koepisien Muai Panjang Lima Pemuayan Jad Cair Jad Cair Juga Mengalami Pemuayan Ketika Dipanaskan Jad Cair Relatif Lebih Mudah Teramati Dibanding Jad Padat Salah Satu Contohnya Adalah Pembuatan Termometer Yang Memanfaatkan Sifat Pemuayan Jad Cair Di Dalamnya Enam Pemuayan Jad Gas Seperti Halnya Jad Cair Gas Juga Akan Mengalami Pemuayan Jika Diberikan Kalor Dalam Jumlah Tertentu Sifat Pemuayan Gas Dapat Kita Manfaatkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Misalnya Untuk Menerbangkan Balon Udara Memompah Ban Sepeda Tidak Perlu Terlalu Kencang Dan Jangan Meletakkan Balon Di Tempat Yang Panas Nah Adik-adik Sudah Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai 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 Selesai